Halo para netizen, balik lagi di Sampramal melihat dengan mata batinah hari ini, saya menerawang Haiko dan Rangga Azov. Nah Rangga Azov grogi ditonton Haiko di Cimahi. Pertanda apakah ini? Apakah kode menuju halal sudah di depan mata? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Nah Rangga Azov dan Haiko van der Veken. Yang Haiko temani Rangga Azov di Cimahi. Semakin jelas hubungan ini. Rangga Azov hingga grogi dilihat Haiko di Cimahi. Dan pertanda apakah ini? Apakah ini kode menuju halal? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah The Emperor. Kita lihat di sini ada seorang raja memegas satu buah tongkat. Raja ini duduk di singgah sana dan di belakangnya ada background warna merah. Nah saya lihat di sini ya. Azov semakin yakin tentang hubungannya dengan Haiko van der Veken. Kita buka lagi. Kartu kedua yang keluar adalah The World. Kita lihat di sini ada seorang yang berada dalam lingkaran. Di sekitarnya ada dewa-dewa. Nah saya lihat dengan mata batin saya. Bukan hanya itu. Ini membuat para fans Haizover yakin. Bahwa Haiko dan Azov sudah semakin mantap. Kita buka lagi. Kartu ketiga yang keluar adalah Four of Swords. Kita lihat di sini ada seorang yang melihat foto keluarga. Di atasnya ada tiga buah pedang dan di bawahnya ada satu buah pedang. Nah saya lihat di sini sosok Rangga Azov yang sangat harapkan untuk bisa berumah tangga. Ya bukan hanya itu. Ada harapan dari keluarga Azov juga agar ya babang tampan Rangga Azov bisa melepas masa lajangnya. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah ditonton Haiko van der Vecken di Cimahi Rangga Azov merasa grogi. Ya ditonton orang yang disayangi. Pertanda apakah ini? Mari kita lihat. Kartu keempat yang keluar adalah The Hermit. Kita lihat di sini ada seorang pria tua memegang satu buah tongkat dan membawa satu buah lentera. Nah saya lihat di sini ya meskipun Haiko dan Azov dipisahkan oleh proyek. Namun di balik layar mereka selalu terus ingin bersama. Dan kini terbukti Haiko selalu menemani Rangga Azov. Dimanapun Azov berkarya. Kita buka lagi. Kartu kelima yang keluar adalah The High British. Kita lihat di sini ada seorang wanita memegang buku kehidupan. Di kanan kirinya ada pilar hitam dan pilar putih. Dan di belakangnya ada tira yang menutupin. Nah saya lihat di sini. Kalau saling sayang kenapa masih aja ditutupin hubungan ini? Tapi saya lihat di sini Haiko dan Azov sudah memikirkan hal itu. Ya tak mau terlalu mempublikan hubungan ini. Namun para fans tak bisa dikelabuhi. Ya muncul sidukan-sidukan Haiko dan Azov. Ya bersama. Kita buka lagi. Kartu ke enam yang keluar adalah Five of Wands. Kita lihat di sini ada lima orang yang sedang berseteru. Mengangkat lima buah tongkat. Nah saya lihat dengan mata batin saya. Nantinya ya ke depannya ada lagi berita-berita miring. Tentang ya sosok Ranga Azov. Ya yang coba dikait-kaitkan dengan wanita lain. Tapi buat para fans terus rapatkan barisan. Karena saya lihat di sini ya. Hubungan Haiko dan Ranga Azov sudah semakin mantap. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah apakah ini kode dari Haiko dan Ranga Azov untuk bisa menuju halal? Mari kita lihat. Kartu ke tujuh yang keluar adalah The Magician. Kita lihat di sini ada seorang penyihir. Di atas kepalanya ada lambang keabadian. Dan penyihir ini mengangkat satu buah tongkat. Dan dia berada di taman yang sangat indah. Nah saya lihat di sini ya. Keajaiban demi keajaiban. Oke ditunjukkan oleh Tuhan. Pada hubungan Haiko dan Ranga Azov. Yang tadinya Haiko dan Azov coba tutupin hubungan ini. Namun ya Tuhan berkata lain. Ya tunjukkan bahwa Haiko dan Ranga Azov memang tercipta untuk bersama. Kita buka lagi. Kartu ke delapan yang keluar adalah Two of Swords. Kita lihat di sini ada seorang. Matanya tertutup. Dan dia memegang dua buah pedang seperti di silahkan. Nah saya melihat dengan mata batin saya. Tapi ya dengan adanya berita-berita miring di luar sana. Saya lihat di sini Haiko dan Ranga Azov sudah saling percaya. Satu sama lain. Oke. Dan isu-isu miring di luar sana tak berpengaruh dengan hubungan mereka. Kita buka lagi. Kartu terakhir yang keluar adalah Ace of Pentacle. Kita lihat di sini ada koin yang keluar dari langit. Nah. Saya lihat di sini. Haiko dan Ranga Azov. Saya lihat di sini di kedepannya. Masih ada. Satu proyek yang melibatkan mereka bersama. Five of Swords. Dan buat para fans terus rapatkan barisan. Karena. Banyak. Haters-haters yang membuat isu-isu. Tak benar tentang hubungan Ranga Azov di kedepannya. The Hygprites. Kenapa masih saja ditutupin hubungan ini. Namun. Ya. Ini sudah disepakati oleh Haiko dan Ranga Azov the Hermit. Dan kini terbukti bahwa Haiko selalu ada. Ya. Di dekatnya Ranga Azov. War of Swords. Bukan hanya itu. Azov juga. Sangat berharap bisa. Ya. Berumah tangga. Dan kita doakan semoga hal itu bisa terjadi. Wow. Bukan hanya itu. Para fans juga terus mendorakan mereka. Terus mendorakan hubungan Haiko dan Ranga Azov. Dan. Kini ya. Azov yakin semakin mantap. Bahwa. Haikulah yang bisa menjadi. Ya. Pendamping hidupnya di masa depan. Oke. Kauan-kauan boleh komen di kolom komentar. Bagaimana minggu kalian? Sampai ketemu lagi di Sang Bramal. Melihat dengan mata batin. Terima kasih.